Tidak banyak yang tahu, di tengah keramaian kawasan Kecamatan Depok Sleman, ada sekelompok masyarakat yang berjibaku dengan perestarian alam. Mereka adalah kelompok wanita tani Kartini. Beranggotakan 32 ibu-ibu asal dusun Kalongan, desa Maguoharjo, kelompok ini memilih perestarian lingkungan lewat budidaya pohon pisang. Tak segedar membudidayakan, kaum ibu yang mayoritas berusia parobaya ini juga mengembangkan olahan produk berbahan pisang. Pisang sendiri dibilih untuk komoditi budidaya, karena hampir semua bagian tanaman tersebut dapat dimanfaatkan, mulai dari buah, daun, hingga batangnya. Memanfaatkan sekitar 2 hektare lahan tidur, kelompok tani ini menanam berbagai jenis pisang, seperti pisang raja, pisang emas, dan pisang kafendis. Menjadi tidak lengkap rasanya jika berkunjung ke kampung wisata pisang, namun tidak menikmati kuliner dari olahan pisang tersebut. Ada beragam makanan dari olahan pohon pisang yang kini mampu mengangkat perekonomian warga setempat. Salah satunya yang lagi naik daun adalah banana crispy. Bisa mendapatkan ilmu dari pohon pisang itu sendiri, bagaimana cara menanam pohon pisang, bagaimana cara mengolah pisangnya, apabila nanti pisang itu sudah bisa berbuah atau bisa dimanfaatkan yang lainnya. Misalnya bisa dibuat makanan seperti grubi, seperti crispy, dan seperti brownies. Rata-rata per itu, kata seberapa itu per bulannya? Per bulannya sekitar 400-500 bukti. Untuk membuat makanan ini juga cukup mudah. Mula-mula, pisang yang sudah hampir masak dikelupas kulitnya hingga bersih, kemudian dicuci untuk menghilangkan getahnya. Langkah selanjutnya, pisang diparut dan digoreng hingga warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Angkat dan tiriskan. Pisang crispy tadi kemudian dikemas agar tampilannya lebih memiliki nilai ekonomis. Dengan menekuni olahan pisang ini, ibu-ibu anggota Tani Kartini ini mampu mendapatkan penghasilan antara 400 hingga 600 ribu rupiah setiap bulannya. Ini merupakan hasil yang sangat lumayan kalau dia yang berada di kelompok lahan KWP Kartini ini. Artinya memberikan dampak secara ekonomi ya Pak Ibu? Ya, jelas ini memberikan dampak ekonomi yang cukup baik bagi masyarakat. Produk olahan pisang Tani Kartini ini sudah masuk ke sejumlah pasar tradisional dan pasar oleh-oleh di Jogja. Meski 8 bulan terakhir ini penghasilan menurun drastis akibat pandemi COVID-19, mereka tidak patah semangat dan kian mengejarkan pemasarannya secara online.